Baik Mas Ipeng, saya mau langsung saja, ini baru saja di media sosial sepertinya sedang ramai karena unggahan dari Partai Demokrat yang menyebut adanya pengkhianatan. Berkaitan soal bakal calon wakil presiden, disebutkan bahwa harusnya Anies Baswedan ini berpasangan dengan Ahaye Agus Arimurte Yudhoyono, tapi di menit-menit terakhir justru kabar yang ada adalah Anies Baswedan ini bergabung atau akan berpasangan dengan Caimin dari PKB. Awalnya terlebih dahulu bagaimana respons Mas Ipeng sebagai pengamat politik melihat hal ini? Pertama begini Mbak, nilai kita nggak terlalu kaget ya. Karena memang politik kita ini kan ada daya kejut ya, selalu ada the power of KPP itu atau istilahnya itu. Saya sering katakan dalam politik itu ibarat cuaca. Cuaca itu kan kadang ekstrim ya, susah diprediksi ya. Jadi seperti mendungnya di depok, tapi datang angin hujannya bisa di Jakarta Selatan. Jadi kita bisa bayangkan ya, inilah demokrasi kita, yang Ahaye Agus Arimurte Yudhoyono itu sudah terpasang balikonya di mana-mana. Kemudian bahwa Anies Agus Arimurte Yudhoyono adalah pasangan ideal, kemudian Anies Agus Arimurte Yudhoyono adalah pasang koalisi perubahan, dan seterusnya. Betapa sering intensnya pertemuan Anies dengan Ahaye, betapa ada tim delapan. Tetapi ternyata di dalam politik inilah wajah politik kita, ada yang sebagian orang terkaget, terutama orang demokrat, tapi kalau kita sebagai pengamat, ya ini hal-hal yang lumrah dalam politik. Politik itu adalah sesuatu yang seni ketidakmungkinan, dan ini yang terjadi hari ini. Yang kedua adalah, Mbak Nila, saya mencermati apa yang terjadi hari ini adalah, inilah model politik kita bahwa koalisi kita memang cenderung mencari titik pertemuan persamaan kepentingan. Itu yang dicari dalam politik. Jadi sulit kita mengatakan dalam politik kita itu adalah basis koalisinya karena ideologis, basis karena programatik, atau lebih cenderung memang koalisi kita adalah mencari persamaan kepentingan yang titik temunya ada. Nah mungkin PKB dengan NASDEM, termasuk dengan PKS, ada titik persamaan kepentingan yang ketemu. Klik di situ. Meskipun Cak Imin digantung tidak bertali hampir setahun oleh koalisinya KIR, kemudian berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju, itu pun tidak ada diskusi dengan Cak Imin, dan Cak Imin kemudian pamit, kemudian bergeser migrasi ke koalisi perubahan, koalisinya NASDEM. Dan ini di luar politik kita semua, banyak orang mengatakan ini enggak sesuatu yang tidak mungkin. Tapi itulah faktanya terjadi. Orang sering tidak pernah membahas Prabowo Cak Imin, itu yang paling sering. Tapi Anis Cak Imin itu kan jarang sekali diperbincangkan di publik. Kemudian PKB akan bergabung ke koalisi perubahan juga hampir tidak minim, hampir tidak pernah menjadi perbincangan di publik. Yang ada adalah Cak Imin Prabowo dan seterusnya. Nah ini yang kemudian terjadi hari ini adalah inilah realita politik kita, inilah model panggung politik kita, yang sebetulnya kalau saya lihat di satu sisi Cak Imin merapat ke koalisinya perubahan dan pamit dari koalisinya Pak Prabowo, kemudian pada saat yang sama, apakah hari ini juga akan pamit Demokrat dari koalisi perubahan? Karena meskipun yang poin saya yang ketiga begini, saya ingat persis apa yang disampaikan Demokrat, bahwa Capres itu adalah wewenang, otoritas dari Mas Anis. Semua diserahkan ke Mas Anis. Artinya Demokrat berkoalisi atau mendukung Pak Anis itu tanpa syarat. Tapi seolah-olah itu ternyata menurut saya juga agak sulit diterjemahkan, tapi dalam diksi perasa ini, kok sepertinya Demokrat mengatakan itu tidak bersyarat. Tapi artinya Demokrat berkoalisi dengan syarat, itu harus ada AHY sebagai copresnya. Itu yang tergambar dari hampir 6 bulan ini. Bagaimana spanduk Anis AHY, perubahan itu dipasang di mana-mana, kemudian bagaimana SBY ikut reaksioner hari ini memaksa bahwa. Kemudian muncul statement dari Demokrat adalah pengkhianatan. Kemudian AHY, SBY bicara tentang koalisi perubahan. Hilanglah semangat perubahan. Meskipun di dalam data Survei Foxpol Center misalnya menunjukkan bahwa perubahan itu juga tidak terlalu signifikan, isu itu menarik bagi masyarakat. Perbaikan juga tidak. Tapi isu dua ini, yang paling besar itu hasil Survei Foxpol kemarin, yang kita potret pada bulan Agus ini, adalah justru yang menarik itu adalah gabungan dari koalisi yang masyarakat itu setuju. Apakah Ibu Bapak Saudara setuju akan memilih copres-copres yang menunjukkan program pemerintah sekarang, copres yang melakukan perubahan atau bagaimana? Ternyata yang melanjutkan kebijakan pemerintah saat ini hanya 19 persen. yang fokus kepada melakukan perubahan hanya 27,8 persen. Kemudian yang melanjutkan dan melakukan perubahan itu 40,8 persen. Artinya pemilik kita juga cenderung hari ini moderat. Justru mereka lebih tertarik adalah isu perubahan dan keberlanjutan. Jadi mereka juga tidak mau ekstrim terlalu perubahan atau ekstrim hanya kelanjutan. Tapi dua ini, kombinasi ini, ini yang trennya disukai, disenangi masyarakat. Kemudian begini juga Mbak Nila. Kalau kita cermati misalnya, memang ANIS-AHY itu memang secaruk segmennya itu lebih merata hampir di semua provinsi. Elektabilitasnya. Terutama di DKI. Relatifnya memang hampir sama dengan basisnya ANIS. Itu problemnya. Itu menurut saya ada problem di situ. Jadi ada di DKI, di Jawa Barat, kemudian di Sumatera. Itu ANIS kuat dan AHY juga kuat di situ. Tapi ada keleman AHY, meskipun elektabilitas AHY itu merata, tetapi di Jawa Timur, itu elektabilitas AHY, maksud saya, itu hanya 4 persen. Itu problemnya di situ. Jadi sementara ANIS juga mengalami hal yang sama. Jawa Timur juga lemah. Nah hasil potret kita terakhir memang, elektabilitas segmen memang tidak signifikan, tidak besar juga di Jawa Timur. Tapi 6,5 persen itu ada modal. Apalagi menguasai Jawa Timur, atau adalah Betelburan, wilayah pertempuran primer hari ini, itu menjadi penting. Karena untuk Jawa Tengah, ini sudah hampir tutup mata, sudah closing, hampir tutup buku. Sudah susah, karena di situ ada ganjar. Orang Jawa Tengah cenderung primordialis. Jawa Tengah itu cenderung ke ganjar. Nah Jawa Timur tentu adanya modal NU-nya. Ada PKB-nya. Dan ngerti betul, Cik Imin, bagaimana membuka gembok di Jawa Timur ini. Bagaimana, karena pendekatan kampanye di Jawa Timur itu tidak bisa pendekatan kampanye kompensional. Harus ada maintenance, harus ada pendekatan wabil khusus Jawa Timur itu. Cara pendekatannya masuk ke NU-nya, masuk ke ulamanya, masuk ke QI-nya itu, tidak bisa sama dengan pola-pola model pendekatan, skema-skema pendekatan di basis-basis wilayah lain. Karena butuh maintenance khusus. Nah mungkin Cik Imin dianggap mampu mengobati penyakit itu. Masalah elektabilitas ANIS yang sulit di Jawa Timur ini. Meskipun ANIS itu, elektabilitasnya juga cukup bagus, merata hampir di seluruh Indonesia. Terutama di luar Jawa. Tetapi memang problem di Jawa Timur itu. Nah sepersis per hari ini, yang bisa melengkapi persoalan di Jawa Timur itu adalah ada Kofipa, kemudian ada Mahfub MD, ada Cik Imin. Tiga itu relatif yang bisa, termasuk YENIWA, tapi tidak signifikan. Tiga inilah yang dianggap mampu mengobati atau menjadi, bisa mengatasi problem elektabilitas ANIS yang juga rendah di Jawa Timur. Nah mungkin sosok Cik Imin ini adalah sosok yang mampu menutupi kelemahan itu, mampu memperbaiki elektabilitas di Jawa Timur. Bagaimanapun Jawa Timur adalah kunci kemenangan, karena Pilpres itu adalah ditentukan oleh tiga hal, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, itu menjadi salah satu wilayah pertempuran menjadi penting. Nah ini yang kemudian dianggap Cik Imin mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi di Jawa Timur. Meskipun elektabilitas Cik Imin tidak terlalu besar juga, relatif lebih kecil, tidak merata juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!